Assalamualaikum, halo, hai. Ini ada salah satu aplikasi yang cukup menarik karena konsepnya adalah mini website. Di aplikasi ini, kita bisa bikin multiple link yang bisa dijadikan tautan di kolom website profile Instagram kita. Namanya Milkshake Website Builder. Sekarang saya mau install dulu ya aplikasinya. Install sudah berhasil, kita akan langsung masuk ke aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Milkshake. Kita perlu untuk sign up dulu untuk membuat akun baru. Tadi saya sudah memasukkan email dan password untuk membuat akun Milkshake dan sekarang diminta untuk membuat nama website saya. Saya akan input nama untuk link mini website Milkshake ini. Available, jadi saya bisa langsung create URL. Di sini ada pilihan untuk menerima penawaran dan update dari Milkshake. Sepertinya saya nonaktifkan saja. Ini tampilan awal ketika kita sudah masuk ke akun Milkshake kita. Ini pilihannya banyak, nanti saya akan coba explore lagi. Ini ada kolom about. Coba kita masuk ya. Oke, ini pilihannya. Banyak ya, jadi sudah ada template-template yang bisa kita pergunakan. Kemudian, ini untuk links. Nah, ini juga sudah template-template ya. Jadi nanti tinggal memasuk-masukkan saja. Mengikuti template. Ini top picks. Untuk rekomendasinya. Kemudian ada splash. Apa ini ya. Oke, nanti kita akan explore lebih jauh ya. Ini YouTube. Oh, ini untuk mempromosikan YouTube channel kita. Jadi nanti bisa memasukkan link-link terkait dengan YouTube channel kita. Sekarang, saya akan men-setting Milkshake. Sebelum melakukan input link ke template Milkshake, saya sudah mempersiapkan link-link yang akan dipakai. Ini dia link-link yang akan saya pakai. Jadi nanti tinggal kopas-kopas saja ke template Milkshake-nya. Saya juga sudah mempersiapkan foto-foto untuk di-upload ke Milkshake. Seperti ini. Jadi nanti tinggal upload-upload saja. Kita tap add your first card. Saya akan menggunakan bagian links, top picks, dan YouTube saja. Karena menurut saya bagian splash dan about ini kurang sesuai dengan mini website yang ingin saya buat. Yuk, sekarang kita langsung ke bagian links ya. Di sini ada beberapa template yang bisa kita pilih. Pilihannya banyak ya. Dan ini semua gratis. Kita tinggal kopas-kopas link yang kita mau. Nah, saya akan memilih salah satunya. Klik edit. Kemudian ini ada yang perlu kita isi. Saya akan langsung membuat ya. Saya akan ganti gambarnya. Choose from library. Kemudian saya pilih salah satu pick-nya. Sudah ter-upload. Di bagian links ini kita bisa ganti juga nih. Saya akan edit bagian lain juga ya. Ini bisa kita isi juga. Card description sementara saya kosongin. Kita akan langsung mulai edit link-nya ya. Ini kita isi. Saya kopas di link yang sudah saya siapkan ya. Ini sengaja saya siapkan link di notes. Supaya nanti tinggal kopas-kopas aja. Kita ulang untuk beberapa link. Ini bisa ditambah. Di bawah. At first. Berarti kita tambahnya nanti di atas ya. Di link pertama. Atau at last. Ini kita akan tambahkannya itu di link paling bawah. Kita lanjut ya. Nah sekarang kita juga bisa menambahkan bar untuk tambahan link lainnya. Kita coba ya. Ini pilihannya at first. Nanti akan muncul di paling atas. Atau at last. Jadi nanti akan tersusun di bagian paling bawah. Saya akan at last saja. Lihat posisinya di bagian paling bawah. Nah untuk menggeser-geser ini bisa kita atur juga ya. Pake yang titik sembilan ini. Ditahan kemudian di drag. Sekarang kita lihat preview-nya ya. Nah disini juga kita bisa customize warna-warna dari tampilan milkshake ini. Ada colors. Ini ada 5 warna yang bisa diganti di template yang ini. Jadi nanti tiap template beda-beda ya jumlah warna yang bisa digantinya. Saya akan mengganti dulu caranya. Tab nomernya. Kemudian nanti kita ganti di bagian kode ini. Kode warna. Atau bisa langsung pilih dari sini. Bisa langsung. Seperti ini. Saya akan gunakan kode warna. Kita juga bisa merubah font jika kita mau. Ini ada pilihannya. Itu langsung kelihatan. Ini subheading. Bisa kita ganti-ganti. Kemudian untuk card description juga bisa kita ganti-ganti. Untuk customize sesuai dengan yang kita mau. Ini enak banget. Praktis. Dan tampilannya juga menarik. Bagus. Suka deh sama milkshake ini. Oke saya akan setting-setting dulu ya. Untuk yang shake kitab ini. Kita bisa klik-klik nih. Jadi nanti akan pindah-pindah ke template yang lain. Tapi sudah dengan tulisan yang kita setting tadi. Seperti ini. Ini tadi yang sudah saya buat ya. Ini mudah banget. Dan tampilannya jadi menarik. Kita tinggal pilih-pilih aja. Teman-teman bisa setting nanti ya. Sesuai dengan selera teman-teman. Sepertinya saya akan menggunakan template yang ini untuk menjadi template links yang akan saya gunakan di milkshake. Ini akan saya save. Sudah selesai untuk setting links-nya. Jadi saya publish. Jadi sekarang sudah masuk ke alamat website yang kita buat di awal. Yaitu msha.ke slash nordcnd Nice work. Add your next card. Jadi kita bisa tambahkan card baru. Saya akan membuat top picks. Untuk top picks juga banyak ya. Templatenya kita tinggal pilih sesuai yang kita mau. Ini kita bisa preview dulu. Nah ini. Kita bisa preview. Jadi kelihatan nih contoh tampilannya nanti akan seperti apa. Saya akan menggunakan top picks yang ini. Seperti tadi kita bisa setting-setting di bagian edit content. Saya akan edit dulu ya. Ini akan kita masuk-masukkan settingan yang ingin kita tampilkan di milkshake kita. Card description juga saya skip dulu. Ini sama seperti tadi. Di sini judul. Kemudian deskripsi produknya. Nanti 1-2 kalimat. Lalu kita masukkan link text-nya. Dan kita masukkan URL-nya. Kita langsung praktek aja ya. Ini kita kopas untuk tempat membelinya. Saya arahkan ke WhatsApp tim admin penjualan. Untuk image kita pilih lagi di gallery. Ini kita pilih gambar yang sesuai atau relevan dengan judulnya atau namanya tadi. Jadi ini kita nggak bisa zoom in, zoom out ya. Jadi pastikan ukuran fotonya itu sudah sesuai dengan yang di settingan ini. Ini kita pilih yang lebih zoom. Saya preview dulu. Nah seperti ini ya tampilannya. Saya akan setting-setting yang lain. Yang terakhir saya akan membuat links untuk YouTube. Ini kita pilih. Ini kita pilih sama seperti yang tadi ya. Ada banyak template juga. Tinggal dipilih. Saya akan memilih salah satunya. Yang ini. Kita tinggal masuk-masukkan foto yang kita mau. Kemudian kita setting-setting. Untuk penjelasan maupun link dari YouTube yang akan kita tautkan di milkshake ini. Saya akan mulai melakukan pengeditan dan setting ya. Di sini sama seperti tadi, kita juga melakukan pengeditan. Untuk bisa dimasukkan link ke YouTube kita. Setting ini video title-nya kita masukkan. Kemudian ini untuk link video yang akan kita tautkan. Ini juga bisa kita tambahkan ya. Beberapa video YouTube lainnya. Di sini saya tambahkan satu saja. Sama seperti tadi, saya juga akan masukkan di bagian terakhir. Kita preview ya. Ini dia preview dari YouTube saya yang tadi sudah kita setting. Saya akan melakukan customize. Kemudian mempublish bagian link YouTube ini di milkshake. Setelah melakukan semua settingnya, kita tinggal publish. Ini akan langsung terpublish ke link milkshake yang kita miliki. Nah, ini dia link milkshake yang saya miliki. Nah, untuk menghapus page terakhir ini, itu diperlukan subscription. Harganya Rp15.000 per bulan. Biasanya ini belum termasuk pajak. Tapi menurut saya ini tidak terlalu penting untuk dihapus ya. Karena tidak mengganggu juga dari mini website yang sudah kita setting. Kemudian jika ingin mengedit kembali masing-masing card, ini ada pilihan, titik tiga di masing-masing cardnya. Tinggal kita klik. Kemudian ada pilihan edit. Nah, edit ini nanti bisa kita tambahkan ya. Ini bisa untuk menambahkan tabnya. Kemudian untuk melakukan pengeditan lain-lainnya, kata-kata dan segala macamnya. Kemudian kita juga bisa customize jika ingin mengganti font atau warna. Ini bisa di sini. Kemudian ini insight. Nah, di insight ini nanti kelihatan nih berapa clicks dan berapa views dari masing-masing link. Ini dia. Kemudian ini preview. Nanti akan kelihatan. Ini yang tadi ya, sama. Kemudian share this card. Nah, jadi kalau untuk share this card ini, hanya cardnya saja. Jadi bukan keseluruhan mini website-nya. Ini reorder. Reorder itu maksudnya untuk menyusun kembali cardnya, yang mana yang akan menjadi tampilan card pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan untuk delete ini adalah untuk menghapus card yang sudah kita setting. Nah, kelebihan lainnya, kita juga bisa membuat card yang sama dengan yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi misalkan untuk links atau top picks atau YouTube, saya mau membuat satu card lagi di milkshake saya. Ini tinggal membuat settingan baru saja. Jadi mudah. Dan pasti akan terpakai terutama untuk di bio Instagram. Sekarang saya akan menggunakan milkshake saya ke Instagram. Bisa pilih add to bio. Tinggal tap to copy your link. Ini kita tap. Open Instagram. Ini berarti langsung kebuka ke Instagram. Atau open TikTok. Atau bisa juga cara yang kedua, share. Ini kita tinggal copy link. Atau bisa pilih more share option. Ini bisa dikirim ke platform-platform yang lain yang memungkinkan untuk mengklik link website. Saya sudah copy linknya. Sekarang saya sudah pindah ke Instagram saya. Kemudian edit profile. Nah, di bagian website ini, saya akan mengganti menjadi link milkshake saya. Nah, ini sudah. Kemudian checklist. Sekarang kita cek ya milkshake-nya. Ini kita tap. Nah, sudah jadi nih. Sesuai yang tadi saya setting ya. Tap tanda panah ke kanan. Wah, ini rekomendasi yang tadi saya setting. Tap lagi panah ke kanan. Langsung masuk ke link-link YouTube yang juga tadi sudah saya setting. Dan yang terakhir, ini adalah logo milkshake-nya. Jika ingin menghapus page ini, maka harus melakukan belangganan tadi. Tapi menurut saya, tampilan page ini tidak mengganggu sama sekali. Jadi, saya akan tetap menggunakan milkshake versi gratis. Bisa teman-teman praktekkan pembuatan milkshake ini. Dan bisa digunakan di berbagai platform sosial media yang teman-teman miliki. Milkshake ini juga cocok buat teman-teman yang mengikuti program afiliasi. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe jika belum subscribe. Boleh juga di-share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sekian video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.